Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya DITRIKID Di video ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan modul relay active high dan modul relay active low Modul relay dengan active high artinya modul relay hanya akan aktif jika diberi input high Dan modul relay dengan active low artinya modul relay hanya akan aktif jika diberi input low Diketahui masing-masing relay ini mempunyai 3 pin, yaitu pin DC plus untuk masukkan tegangan positif Kita juga bisa menyebut pin DC plus sebagai pin PCC Berapa nilai tegangan positif yang diminta pin DC plus? Nilai tegangan ini menyesuaikan berapa volt relay yang diterapkan pada modul relay tersebut Biasanya tertera pada bodi relay itu sendiri Ya, sesuai gambar pada contoh ini, relay yang diterapkan pada modul relay ini adalah 5V Tentu saja tegangan positif untuk DC plus adalah 5V Kemudian pin DC min untuk masukkan tegangan negatif Nah, pada kondisi ini, jika DC min dan DC plus kita beri tegangan, maka modul relay akan standby Jadi belum aktif, masih dalam kondisi standby Dan satu lagi adalah pin input Nah, kita perlu memberikan input ini sesuai dengan apa yang diminta si modul relay Apakah high atau low? Modul relay aktif high akan beralih dari standby menjadi aktif jika inputnya diberi high Dan modul relay aktif low akan beralih dari standby menjadi aktif jika inputnya diberi low Pertanyaannya, dari mana kita bisa memberikan sebuah high maupun low pada input modul? Dalam elektronika, high diwakili angka 1, mewakili tegangan positif Bisa juga disebut tegangan yang berada pada atau mendekati PCC Dan low diwakili dengan angka 0, mewakili tegangan negatif atau tegangan mencapai 0 Nah, jadi input aktif high memerlukan tegangan yang berada pada atau mendekati PCC agar aktif Dan input aktif low memerlukan tegangan mencapai 0 agar aktif Jika itu sebuah input, maka tentu saja ada output sebagai lawannya Maka dari itu, kita memerlukan sebuah rangkaian yang memiliki output Untuk mensuplai pin input pada modul relay Yang paling sederhana, kita bisa menggunakan sebuah taktil suite Yang dikombinasikan dengan sebuah resistor Penerapan resistor ini akan mempengaruhi output yang dikeluarkan oleh kombinasi ini Resistor yang diterapkan di bawah atau dekat dengan ground dinamakan resistor pull down fit Saat suite ditekan, output akan mengeluarkan high Tentu saja ini cocok untuk mengaktifkan modul relay active high Dan resistor yang diterapkan di atas atau dekat dengan tegangan positif dinamakan resistor pull up suite Saat suite ditekan, output akan mengeluarkan low Tentu saja ini cocok untuk mengaktifkan modul relay active low Nilai resistor pull up maupun pull down tipikalnya adalah 4,7 kilo ohm Tetapi dapat bervariasi tergantung pada aplikasinya Untuk mempelajari lebih lanjut tentang resistor pull up maupun resistor pull down Teman-teman bisa mengunjungi kolom deskripsi Baik itu saja pertemuan kali ini Tentang apa maksud dari modul relay active high dan modul relay active low Semoga bermanfaat Ingat elektronika, ingat trick ID Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum